Banyak ibu merasa bangga ketika memiliki bayi atau anak cabi karena dianggap sehat, lucu, dan mengemaskan. Padahal, kondisi kelebihan berat badan berisiko terhadap berbagai macam penyakit. Salah satunya, diabetes. Diabetes ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Oke, dokter, ini kita bahas lagi topik kira lagi. Ada anak, usia masih bayi, berarti masih satu tahun, berat badannya berlebih. Nah, pas banget nggak dok? Aku senang banget nih waktu diajak live ngebahas tentang ini. Karena ini isu yang mungkin bukan penyakit infeksi ya, tapi kita menyebutnya itu penyakit yang kadang terlupakan. Kadang-kadang itu mungkin masyarakat bukannya nggak aware, cuman memang informasinya. Kadang-kadang penyakit ini dianggap nggak mungkin ada di anak yang ada juga orang dewasa, yang ada juga omah-opah, gitu kan, yang kena. Mana mungkin anak-anak kena diabetes gitu. Nah, jadi menarik sekali karena tadi yang Mbak Ernie sampaikan, apa namanya, banyak kok ternyata yang ketahuan, gitu. Dan ternyata efeknya itu luar biasa, gitu. Kalau misal orang dewasa kena diabetes, mereka kenanya pada usia tua, gitu. Setelah itu komplikasinya akan ada setelah beberapa tahun. Nah, bayangin kalau mereka kenanya udah seumur anak-anak, gitu loh. Mau seberapa parah lagi nanti komplikasi ke depannya, gitu. Jadi, menarik sekali. Terima kasih Mbak Ernie Nutrimax yang udah ajak saya untuk ngobrolin tentang ini. Mudah-mudahan ya para sahabat Nutrimax bisa ngerti ya, bisa mendapatkan banyak insight lewat live kita. Jadi, kalau untuk kurva pertumbuhan berat badan untuk anak-anak, ya. Moms and Dads dan sahabat Nutrimax semuanya, jadinya kita memakai kurva pertumbuhan dari WHO. Itu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Dan itu nanti akan terbagi laki-laki atau perempuan, gitu. Nah, sangat penting untuk para moms and Dads dan sahabat Nutrimax semuanya, selalu memantau kurva pertumbuhan anaknya, gitu. Jangan cuma yang berat badannya kecil, kurang. Bukan hanya itu yang harus kita perhatikan. Masalah malnutrisi itu tidak hanya tentang berat badan kurang, tetapi berat badan lebih, overweight, obesitas, itu juga masalah. Jadi, kita itu harus menghilangkan pendapat atau stigma, gendut itu lucu, gemuk itu lucu. Enggak, enggak. Gemuk itu enggak lucu. Gendut itu enggak lucu, gitu loh. Apalagi kalau misal pada usia-usia tertentu, gitu. Jadi, selalu lihatlah kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan itu gampang banget kok kalau kita mau dapet, ya. Tinggal searching, googling, kurva pertumbuhan WHO. Akan langsung ada. Kemudian di buku pasing-masing, buku kan kalau bayi lahir, gitu kan, pasti dapet buku. Bahkan lahir di bidan, ya, di posyandu pun mereka punya buku. Nah, di buku KIA yang terbaru, itu di dalamnya sudah ada kurva pertumbuhan WHO. Nanti, di kurva itu, Moms and Dads, akan ada beberapa garis, ya, yang memang sudah tercetak di situ. Kurva itu akan menggambarkan bagaimana seharusnya anak itu bertumbuh, seberapa banyak berat badannya naik, seberapa panjang sih harusnya dia bertambah tiap bulan, ya. Jadi, itu nanti kurvanya biasanya, Mbak Erni ini sekilas aja, ya. Dia biasanya yang kurva untuk garis yang horizontal itu adalah usia, kemudian yang ke atas, yang vertikal, itu adalah berat badan atau panjang badan. Tergantung kurvanya apa. Kalau berat badan menurut usia, ya berarti itu berat badan. Yang ke sini adalah usia. Kalau kurva panjang badan menurut usia, ya ini panjang badan, ini usia. Nah, itu tuh gampang banget, Moms and Dads. Tinggal dilihat anaknya usia berapa. Kan ada angkanya, 0, 1, 2, 3, ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu. Nah, dilihat aja, 1 bulan beratnya berapa. Nah, tarik garis ke atas, dipasin dengan berat badannya, kita titikin. Nanti umur 2 bulan, lagi beratnya berapa, kita titikin. Nah, nanti dari beberapa pengukuran, dalam beberapa jangka waktu tertentu, akan ada titik-titik, kemudian kita hubungkan garisnya. Nah, itu adalah namanya kurva. Kalau titik-titik hubungkan, kan dia membentuk garis, itu membentuk kurva. Ada kelengkungan tertentu. Nah, tidak selesai di situ. Kita harus membandingkan dengan garis kurva yang memang sudah ada bawaannya di kurva pertumbuhan itu. Ada beberapa garis di kurva itu, ada juga warnanya. Yang tengah-tengah biasanya warnanya hijau. Kemudian ada yang di sini merah, yang di atasnya hijau ini juga merah ya. Nah, setelah kita menghubungkan titik-titik kurva anak kita itu, kita lihat dia paralel nggak dengan yang seharusnya. Misalkan kurva yang seharusnya begini, ternyata anak kita juga begini. Artinya kan paralel, sejajar. Artinya anak kita bertumbuh sebagaimana seharusnya. Nah, seberapa cepat, seberapa banyak, ya itu tadi akan dilihat dari kurvanya. Misal, harusnya begini. Eh, ternyata anak kita kurvanya begini. Jadi naik sih dok, per bulan itu naik. Tapi ternyata naiknya itu tidak cukup. Jadi dia otomatis melewat kurvanya. Jadi nggak paralel. Harusnya begini, dia begini. Nah, itu biasanya jadi faltering. Berat badannya nggak naik. Tetapi hati-hati juga, kalau harusnya begini, dia begini. Artinya apa? Dia naiknya itu melebihi yang seharusnya. Kalau nggak kita pantau, suatu saat ini mungkin ya, awal-awal senang, oh anak prematur, berat badannya rendah. Kita mau berusaha kejar. Oke, kita kejar, nggak apa-apa. Tapi dipantau. Jangan sampai kebablasan. Melebihi yang seharusnya. Nah, jadinya sangat penting Moms and Dads untuk selalu memantau kurva pertumbuhan. Dan sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi Mbak Ernie yang akan sangat memudahkan. Kalau dari IDAI, dikatan dokter anak Indonesia, kita punya aplikasi Primaku. Di situ, nggak usah pakai gambar-gambar. Tinggal masukin, hari ini tanggal sekian, beratnya sekian, panjang badan sekian, lingkar kepala sekian. Langsung terbentuk hurfanya. Gitu loh. Tapi kan ya itu tadi ya, nggak semua mungkin punya akses, handphonenya. Padahal-kadang, oh error dok, gitu-gitu. Nah, makanya kalau bisa punya hard copy, punya bukunya, akan sangat membantu. Gitu ya. Jadi kita harus ngomong diabetes dulu, secara umum. Diabetes dan diabetes militus itu sama ya, DM. Si katanya kan, oh sakit DM, gitu kan. Diabetes militus. Nah, diabetes militus, ya betul bahasa awamnya kencing manis ya. Kencing manis kan dok. Jadinya, pada saat terjadi kondisi diabetes, itu akan terjadi masalah dengan hormon insulin. Kita semua secara fisiologi, secara normal, kita ada organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Di mana hormon ini yang akan mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Kurang nggak boleh, lebih juga nggak boleh. Gitu loh. Jadi harus pas, ada rangenya gitu. Nah, terus gini, kalau misalnya terjadi masalah dengan insulinnya, itu akan menyebabkan gula darahnya menjadi tidak stabil. Nah, permasalahan pada insulin itu bisa dua hal. Pankreasnya yang tidak bisa memproduksi insulin, akibatnya jumlah insulinnya kurang, ya. Sehingga kan tidak bisa berfungsi kalau jumlahnya kurang. Atau jumlahnya cukup, pankreasnya baik-baik aja, insulinnya ada. Tetapi, gula yang masuk itu terlalu berlebihan, sehingga istilah gampangnya, insulinnya itu terlalu berat. Si insulinnya, nih. Sehingga itu menyebabkan terjadi resistensi atau kekebalan. Sehingga insulin tidak bisa bekerja dengan baik, meskipun jumlahnya cukup, gitu. Nah, kalau obesitas, tadi dia bukannya nggak ada insulinnya, gitu. Dia adalah yang menyebabkan insulinnya kerjanya kecapean. Nah, ngomongin tadi tuh, diabetes pada anak itu ada dua tipe. Yang pertama, diabetes tipe pertama itu yang bermasalah tadi. Hormon insulinnya kurang, pankreasnya yang bermasalah. Tapi kalau... Berarti pabriknya nih, ya. Pabriknya yang bermasalah, itu yang DM tipe 1. Sedangkan kalau yang DM tipe 2, itu yang biasanya berhubungan dengan obesitas. Yang resistensi insulin tadi, kekebalan. Jadi nggak bisa kerja. Percuma, jumlahnya banyak. Tapi nggak bisa kerja. Itu tipe 2. Kemudian kalau yang tipe 3, itu bisa kita sebutnya tipe lain-lain, ya. Itu bisa lebih genetik dan segala macam lebih jarang, gitu, ya. Ini kemarin sempat dibahas oleh Prof. Aman Pulungan, ya. Dokter anak, ya. Pantai Ketua IDAI, yang beliau adalah bagian endokrin, bagian diabetes. Itu ternyata sebenarnya peningkatan kasus diabetes ini itu terjadinya tidak hanya di Indonesia saja. Tetapi juga di seluruh dunia, gitu. Nah, ternyata yang meningkat, itu ternyata semua tipe tadi, Mbak Erni. Tipe 1, tipe 2, lain-lain, itu juga meningkat, gitu. Kenapa? Nah, kalau yang tipe 1, itu biasanya mereka setelah diteliti, ya. Itu ada hubungannya juga dengan COVID dan segala macam. Virus COVID itu akan membuat kayak mutasi dan perubahan segala macam dalam metabolisme tubuh yang mengakibatkan pankreas tidak bisa memproduksi penesulit dengan jumlah yang cukup. Nah, demikian juga dengan yang tipe 2. Itu berhubungan dengan tadi, lifestyle, ya. Sejak pandemi, kita tahu kan, kita lebih sedentary life, gitu. Mager, nggak keluar, ya kan. Nggak olahraga, diem di rumah, sekolahnya juga zoom, online, nggak ada kegiatan aktivitas fisik, cuma duduk aja di depan laptop, berjam-jam, ya. Anak-anak kita mau keluar, mau suruh main sepak bola juga, nggak ada yang berani keluar, gitu. Jadi, akibatnya hanya apa? Diem aja, makan yang banyak, ngemil ini, ngemil itu, ya. Dan juga godaan jajanan-jajanan kita itu luar biasa. Itu yang mengakibatkan intek gula menjadi terlalu berlebihan, dan itu menyebabkan terjadinya diabetes yang tipe 2, gitu, ya. Berat badan lahir bayi, itu tuh dianggap cukup biasanya kalau beratnya sekitar 2,5 kg sampai 4 kg, ya. Nah, sebenarnya itu agak susah ngomong, ya. Karena masing-masing ibu dan kondisi kehamilan kan berbeda-beda, ya. Saran saya, ya, Moms and Dads, kemudian sahabat Nutrimak, gitu, kalau misal pas konsul, ya, ke dokter kandungan, ya, itu benar-benar harus jelas. Karena beda-beda, Mbak Ernie, ada, kan, setiap mereka datang, ibu hamil ke dokter kandungan, itu kan pasti akan dilihat. Pertambahan besar bayinya atau janinnya, pertambahan besar janinnya, ya, itu tuh seperti apa? Kurang nggak? Atau sesuai? Kan mereka juga punya kurvanya. Kalau aku begitu lain, aku punya kurva pertumbuhan. Para dokter kandungan itu juga punya patokan. Misal usia kehamilan sekian, beratnya sekian. Kemudian nanti misal mendekati usia cukup bulan, dia udah cukup belum berat badannya. Karena aku sering menemukan, Mbak Ernie, bayi-bayi yang justru ibunya bilang, dok, ternyata satu bulan terakhir ini tuh kenaikan bayiku tuh kurang. Akibatnya sama dokter kandunganku, aku disuruh kejar, aku disuruh makan es krim yang banyak gitu ya, supaya berat badan bayinya bagus. Tetapi, ya, dibalik juga. Kalau ternyata, misal dokter kandungannya udah bilang, Bu, ini berat badan bayinya ini terlalu berlebihan, kegedean nih. Dijaga ya makanannya, ya pasti akan harus mengurangi semua yang manis-manis itu ya. Dan juga, Mbak Ernie, pada kondisi tertentu, misal seorang ibu dengan diabetes militus ya, dia udah DM, udah diabetes duluan gitu sebelum hamil. Atau, misal diabetesnya itu terjadi pada saat kehamilan, diabetes gestasional kita sebutnya. Itu juga akan menjadi faktor resiko untuk bagi yang baru lahir gitu. Jadi, kalau mau tanyanya apa yang harus dihindari, menurut saya sih, konsultasikan dengan dokter kandungannya, seberapa banyak kita harus melimitasi, harus membatasi gitu. Karena bisa aja nih, mams yang ngedengerin pada malam hari ini, bisa aja mereka ternyata bayinya termasuk bayi yang kecil, yang pertumbuhan janinnya terhambat, sehingga disuruh makan es krim tiap hari untuk naikin berat badan. Jadi, sangat-sangat individual jawabannya, dan harus tanya ke dokter kandungannya. Mungkin bukan yang, kalau genetik, untuk menentukan faktor resiko apakah seorang anak itu akan mendapatkan diabetes dari orang tuanya, kita menyebutnya itu faktor resiko. Dan kalau misal, kita ngomongin faktor resikonya, oh, orang tua saya diabetes gitu. Itu sebenarnya hanya 20 persen, Mbak Ernie. Dan sisanya adalah lifestyle kita seperti apa, ya kan? Jadi, kalau kita, misal nih ya, kita ngomongin anak nih hari ini. Misal, kitanya nih diabetes. Kita sudah tahu, kita ini diabetes. Nah, kita tidak mau dong anak kita mengalami hal yang sama, ya. Tapi dia sudah terlanjur punya tuh 20 persennya beresiko bahwa dia selalu melakukan kecualitas. Nah, otomatis kita harus memodifikasi faktor yang 80 persen. 80 persen nggak bisa diutak-atik lagi. Udah ada, nggak bisa dihilangin gitu loh. Jadi, yang 80 persennya, kita harus membantu menjaga anak kita agar dia bisa menjaga intik makanannya, minumannya, kemudian eksersisnya, aktivitas fisiknya, gitu, ya. Oke, dok, sekarang nih kita mau lebih paham lagi untuk gejala-gejalanya nih, dok. Supaya kita bisa lebih aware lagi. Terima kasih.